Intro Secara spesifik pada pagi ini Tuhan berfirman Masa kegoncangan masih akan terus berlanjut Teruslah menjagai dasar keyakinanmu Berdirilah teguh dan hiduplah hanya dari firman dan suaraku saja Yang pertama Teruslah membangun manusia roh secara sedemikian rupa Lebih agresif dan lebih kuat lagi Berdoalah sampai sesuatu terjadi Lakukan ini setiap hari dan lakukan dengan konsisten Jangan turunkan intensitasnya Jagai terus manusia roh kita ada dalam kondisi vitalitas terbaiknya Pastikan manusia roh kita terus menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam cinta akan Tuhan Yang kedua Luangkan waktu lebih banyak dalam pembacaan firman Tuhan Gali dalam-dalam Deklarasikan dan imajinasikan firman sampai roh kita berkobar-kobar Tuliskan pemahaman yang roh kudus berikan Sebab bersamaan dengan itu roh kudus sedang memetraikan diri kita dengan firmannya Inji lukas fasal yang ke-6 ayat 48 mencatat Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyahkan Karena rumah itu kokoh dibangun Perhatikan sekali lagi apa yang roh kudus katakan Jangan membangun dirimu dari material yang lain Pastikan engkau membangun hidupmu hanya dari firman saja Fokus Yang ketiga Jagai hati dan pikiran untuk tetap bersih dan tahir Dalam arti kita bebas dari berbagai bentuk konflik batin Sebab hanya doa orang yang hatinya bersih dan tahir Doa orang yang benar Besar kuasanya Jadikan kitab Filipi fasal 4 ayat yang ke-8 Sebagai patokan dalam berpikir Berimajinasi dan mengelola perasaan Serta tindakan kita Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman ala yang hidup mencatat Saudara sekalian yang saya kasihi Pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi Arahkanlah pikiran saudara Kepada hal-hal yang benar Yang baik dan yang adil Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah Serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah Dan bersuka cita Yang keempat Jalani hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur dan suka cita Bersyukur dan bersuka cita bukanlah perasaan karena situasi dan kondisi sedang dalam keadaan yang baik-baik saja Melainkan bersyukur dan bersuka cita adalah sebuah perintah dalam segala situasi dan keadaan Artinya perasaan itu harus dimunculkan karena pekerjaan firman dan rohnya di segala waktu yang kita miliki Jadi kekonsistenan untuk berinteraksi dengan roh dan firmannya Merupakan gaya hidup yang harus terbangun secara sempurna di dalam diri kita Kekasih Tuhan Itulah arahan yang saya terima Yang saya akan lakukan demi menghadirkan realita kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan Di masa kegoncangan yang berikutnya Tuhan itu nyata Dan dia masih terus bekerja Amin